Sementara itu pemirsa Partai Perindo kembali membagikan 6 gerobak kepada sejumlah pedagang di kawasan pesisir selatan. Sejumlah pedagang terlihat antusias menerima gerobak UMKM gratis dari Partai Perindo untuk memajukan perekonomian para pedagang. Sebanyak 6 unit gerobak diserahkan Partai Perindo. Membagikan gerobak ini merupakan tahap kedua para pedagang di pesisir selatan. Gerobak Perindo ini langsung diterima oleh para pedagang yang namanya telah dalam daftar penerima. Dalam penyerahan gerobak yang dilakukan di kantor DPD Partai Perindo di pesisir selatan ini, dilakukan langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Sumbar M. Tauhid dan Ketua DPD Partai Perindo Pesisir Selatan yang dihadiri oleh pengurus DPD Partai Perindo dan DPD Pesisir Selatan. Hari ini di pesisir selatan kita serahkan 6 unit. Kita masih kesulitan tentang pendor pembuatan kerobak yang mana kita harapan nanti banyak pengusaha-pengusaha yang mampu untuk membuatkan kerobak untuk mengajukan permohonannya kepada bidang UMKM DPP. Oh tentu menurut saya kalau kita lihat wajah-wajah Bapak Ibu ini cukup-cukup ceria ya. Mudah-mudahan kita yang memberi ikhlas, Bapak dan Ibu juga menerima ikhlas. Semoga ini menjadi amal ibadah dan berkah buat kita semuanya. Sejumlah pedagang selain mengucapkan terima kasih, juga berharap bisa meningkatkan penghasilan mereka karena mereka sudah mempunyai gerobak yang baru. Berjualan sate, lontong sayur gitu. Sangat-sangat gembira hati saya karena sudah lama menunggu-menunggu gerobak ini. Karena kita pun sudah melakukan survei ke bawah, kita ingin pun melihat gerobak yang lama itu yang ada yang tidak wajar lagi untuk dibawa untuk berjualan, tapi masih dipakai. Berarti diberikan secara gratis? Iya, Pak Budi. Kita berharap kepada para penerima gerobak agar gerobak ini benar-benar dimanfaatkan dan dapat meningkatkan taraf kehidupan penerima gerobak. Dari pesisir selatan, Budi Chandra melaporkan.